Chile lolos ke Piala Dunia 2014 yang diselenggarakan di Brazil setelah menempati urutan ketiga di babak kualifikasi Zona Conmebol. Dan berikut ini, adalah perjalanan Chile di Piala Dunia 2014. Di Piala Dunia 2014, Chile tergabung di grup B bersama Belanda, Spanyol, dan Australia. Pertandingan pertama Chile adalah melawan Australia. Pada pertandingan itu, Chile unggul 2 gol lebih dulu lewat Alexis Sanchez menit 12 dan Jorge Valdivia menit 14. Australia yang tertinggal 2 gol kemudian memperkecil kedudukan lewat tim Cahill menit 35. Setelah itu, Chile kembali mencetak gol lewat Beo Sejour menit 90 plus 2 sekaligus membuat Chile menang dengan skor 3-1. Pertandingan kedua Chile adalah melawan Spanyol. Pada pertandingan itu, Chile yang tidak diunggulkan secara mengejutkan berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Chile dicetak oleh Eduardo Vargas menit 20 dan Aranguis menit 43. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Chile di babak penyisian grup adalah melawan Belanda. Pada pertandingan itu, Chile kalah dengan skor 0-2. Gol dari Belanda dicetak oleh Johan Ver menit 77 dan Memphis Depay menit 90 plus 2. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali kalah, Chile menempati urutan kedua grup B dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Chile berhadapan dengan Brazil. Pada pertandingan itu, Brazil unggul lebih dulu lewat David Luiz menit 18. Chile yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Alexis Sanchez menit 32. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga waktu normal berakhir sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, skor masih tidak berubah sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, dua penendang Brazil gagal melakukan tugasnya sementara penendang Chile yang gagal tiga penendang. Chile pun kalah di pertandingan itu dan tersingkir dari Piala Dunia 2014. Terima kasih telah menonton!